Halo whatsapp, welcome back to back, welcome jumpa lagi dengan saya Eko tentunya, so Sesuai judul, saya akan memberikan tutorial lagi kepada kalian semua Gimana sih cara bikin video clip yang slow-mo atau video clip cover tapi slow-mo Dengan hasil yang maksimal, cuma menggunakan HP Android Untuk kalian yang belum tau gimana sih videonya dan hasilnya seperti apa, ini dia contohnya Nah, contohnya seperti itu ya, videonya slow-mo tapi audionya normal Jadi keseluruhan video nya itu slow-mo ya dan audionya normal, jadi tujuan kita adalah Membuat video yang slow-mo dengan audio yang normal itu cuma menggunakan HP Gimana sih, kualitasnya gimana sih, ya untuk dari segi kualitas sih ya sesuai spek ya Atau sesuai spek HP kalian juga, disini saya cuma menggunakan HP Android kentang aja ya Ini saya merekam menggunakan HP Samsung A02 Kalau kalian ingin maksimal, kalian bisa menggunakan kamera Yang frame rate videonya sudah 60fps 60fps ya, itu standar sih Terserah mode SLR atau mirrorless, terserah itu ya Intinya 60fps, kalau HP kan rata-rata 30fps ya Ada juga yang A60, ya itu harganya juga mahal, intinya tergantung dari segi HP kalian Dan disini saya menggunakan cuma pakai handphone aja ya, nggak pakai kamera Walaupun saya punya kamera, tapi disini saya akan menyentuhkan kepada kalian Menggunakan handphone aja, supaya kalian bisa mempraktikannya sendiri So, apa saja yang dibutuhkan Yang pertama Kalian harus mengedit audionya dulu Kenapa audionya harus diedit? Apa hubungannya? Nah, kunci atau inti dari pembuatan video ini adalah audio Jadi, saat kita lip sync, kan kita mau bikin video clip itu lip sync ya Jadi, kita putar lagu yang udah jadi, lalu kita iringin Nanti kalau sudah jadi, kita tempel aja lagunya yang udah jadi ke videonya tadi Udah jadikan, nah Kalau videonya slow mo, gimana sih? Jadi, kuncinya di audio Audio itu, atau musik yang ingin kita lip sync tadi Kita edit dulu, kita percepat temponya Kenapa dipercepat? Karena kan videonya akan diperlambat Jadi, otomatis musiknya harus dipercepat Jadi, ketika ini, misalnya Ini musik normal, ini audio normal Jadi, kalau musiknya dipercepat Jadi, kita lip sync ini kan Cepat ya, menyesuaikan Nah, ntar Pas audionya normal Ini kan audio ya Tadi audionya normal Dan videonya kita slow mo Jadi, seimbang Mas slow mo-nya menyesuaikan Kecepatan audio yang kita percepat tadi Misalnya, kalian mau videonya lebih slow mo lagi Otomatis, lagunya harus kalian percepat Sangat cepat gitu ya Jadi, kalian lip syncnya harus cepat juga Contohnya, seperti ini Di sini, saya sudah Ngedit audionya yang udah saya percepat Oke, coba Setelah ku lewati Nah, itu kan cepat ya Kalau normalnya sih, seperti ini Itu audio yang sudah saya edit Atau musiknya sudah saya edit ya Kalau musik normalnya, lambat seperti ini Kalau aslinya lambat seperti ini Nah, kalau kita percepat tadi Akan cepat Ya, kurang lebih seperti ini Jadi, semakin ingin videonya slow mo Maka, semakin cepat juga kita meng-lip sync Atau ngiringin lagu yang kita putar tadi ya Oke, contohnya seperti itu Bahannya apa saja? Bahannya, satu aplikasi Yaitu Lexis Audio Editor Terus ya, kalian mau pakai yang mana Mau pakai aplikasi apa Enaknya di mana Tapi, di sini saya biasa pakai Lexis Audio Editor Jadi, saya akan menggunakan Lexis Untuk mengedit audionya Untuk mempercepat temponya So, langsung saja ke Lexis Let's go Nah, setelah kita masuk ke Lexis Audio Editor Langsung saja kita cari musiknya Akan kita edit Di sini, sudah saya pindah sini ya Nah, ini dia Echo, apakah ini cinta? Oke, ini BTW adalah single kedua Setelah tulus mencintaimu ya Itu yang kedua Eh, itu yang pertama Dan yang keduanya ini Apakah ini cinta? Yang ketiga, baru percuma saja Dan yang keempat Ada makna baru Tapi, yang untuk apakah ini cinta ini Nggak saya bikin video klipnya Atau belum saya bikin video klip Saya cuma bikin, apa Versi akustiknya aja ya Sudah saya upload itu Nah, kalau untuk video klipnya Ntar saya bikin versi yang terbarunya ya Oke, kita tunggu dulu Ini agak lama ya Karena biasa, meng-explore ini agak lama Sesuai dengan lagunya ya Nah, setelah selesai Lalu kita masuk ke titik 3 ini ya Oke, kita pilih Apex Nah, saran saya ya Sebelum kalian masuk ke Apex Jangan kalian play dulu ya Ini jangan kalian play musiknya Kalau kalian play musiknya Apex yang di titik 3 ini Nggak akan muncul Nih, saya coba ya Tuh, nggak akan muncul Jadi, kalian matikan dulu Baru kalian klik titik 3 Baru muncul Itu yang sering saya lihat Kalian banyak yang nggak tahu Oke Yang kita pilih adalah Change Tempo Karena kita akan mempercepat tempo Nah, disini kita atur Ini kan normalnya di 0 ya Nah, ini normal Kita percepat ke 45 Kenapa jadi 45? Karena ini takaran sedang ya Untuk perekaman audio di handphone Kalau kalian merekamnya lewat kamera Kalian bisa percepat di plus 50% Gitu ya Atau lebih nggak apa-apa Karena kan pengambilan kamera Frame rate-nya itu cepat Jadi, gambarnya akan semakin halus gitu Dan lembut Kalau pakai handphone ya tahu sendiri ya Kalau semakin kita selomoh Maka akan semakin patah Jadi, disini takarannya di plus 45% Setelah itu kita apply Kita tunggu sampai selesai Dan kita simpan Udah, itu aja yang kita setting Sorry, tadi musiknya delay Saya di play Karena saya merekamnya Nggak pakai headset Gitu untuk merekam layarnya Nah, setelah selesai Tinggal kita save aja Dan save Oke Ini berhubung Udah ada yang Dipercepat ya Jadi, ini namanya kita ubah dulu Misalnya, saya namakan Ini berang aja ya Ya, ini nggak Berang aja gitu Namanya itu Sembarang aja Oke Save Oke Udah selesai Nah, kalau udah kita edit gitu Tinggal kita putar Terus, kita nyanyi deh Ya, saya akan bercontoh dulu ya Oke, kita akan putar dari awal Let's go Hari demi hari Laku lewati Dan sampai saat ini Aku masih sendiri Jadi, gitu Semakin cepat kita mempercepat musiknya Maka akan semakin slow-mo videonya Tapi, kalau kita mengambil videonya ini Menggunakan handphone Kalau kita slow-mo abis Itu bisa patah-patah, bro Nah, jadi kita sesuaikan aja Sama frame rate HP Kalau frame rate-nya 30 fps saja Jadi, kita nggak perlu terlalu Banyak man Slow-mo ya Jadi, sesuaikan sama musiknya Nah, setelah kita edit musiknya tadi Di Lexis Audio Editor Sekarang, lanjut kita edit videonya Biar tahu gimana prosesnya gitu Oke, let's go ke Can Master Can Master Oke Nah, setelah kita percepat lagunya tadi Dan sudah kita bikin tag untuk lip sync-nya juga Jadi, tinggal kita edit videonya ya Untuk edit, ini kan video asli ya Oke Ini video asli Jadi Ini video aslinya normal Nah, oke normal ya Nyanyi normal Oke, itu Ini audionya sudah saya matikan ya Nah, setelah sudah Kita masukkan musiknya Musik normal ya Bukan musiknya kita percepat Tapi musik normal Oke, setelah sudah kita masukkan Lalu, kita klik videonya Dan kita slow-mo Menyesuaikan Musik standarnya ya Kalau tadi kan Di plus 45 ya Untuk percepatan lagunya tadi Jadi, disini Ketukannya 4 ya Disini ya Ini 1 2 3 4 Nah, itu 4 ya Ini titik ini Kelas sudah Tinggal kita sinkrunkan Kita sesuaikan Bagian vokalnya sini Kalau kipas bagian nyanyi ini ya Nah, ini ya Nah, ini kan Keduluan musiknya ya Jadi, kita potong dulu musiknya Klik ini Scroll ke bawah Langkas Ke kiri Lalu, kita Tekan audionya Kita geser ke kiri Menyesuaikan ini ya Jadi, pas bagian dia Mengucap Jadi, kita masukkan Suaranya Dan disinkrunkan ya Ini masih keduluan ya Jadi, kita mundur lagi Menyesuaikan Pas dia mengomong Nah, disini ya Oke, kita mundurkan Dikit lagi aja Kita sesuaikan Yang intinya Disinkrunkan dengan benar Nah, itu udah pas ya Kalau udah pas Kita klik Audionya Ini kita tinggal Tarik aja Yang ujung ini ya Kita tarik Nah Jadi, dari awal gitu Nah, itu kan Petionya slow mo ya Tapi Audionya normal Oke, kita percepat Ke bagian Mengucapannya Di Oke, disini ya Kita play Nah, kalau udah gitu Tinggal kita simpan aja Oke Oke, setelan sini Kalau bisa 60-60 Kalau nggak bisa Ya, 30 Nggak apa-apa Nggak, itu nggak masalah ya Oke, ini nya default Biar hasil kualitasnya bagus Kalau sudah Tinggal kita export Kita tunggu Sampai selesai Nah Oke, segitu dulu Untuk penjelasan kali ini Sedikit saja Yang saya bisa jelaskan Karena Sisanya Kalian bisa Bereksperimen sendiri Menjadikan hal-hal baru Dan menciptakan Sesuatu atau suasana Yang baru-baru ya Karena jangan pernah takut Untuk bereksperimen Karena hal baru itu Akan selalu kita jumpai Jadi, jangan pernah takut Mencoba Karena kesuksisan itu adalah Berawal dari mencoba So, bersama saya Eko Yang belum subscribe Silahkan subscribe Nyalain loncengnya Biar kalian dapat berita Atau sesuatu lagi Yang menarik dari channel ini ya Oke Bye Karena yang suruh itu Selalu bungkus Bungkus Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya